Sebelumnya, di Danmachi. Setelah berhasil memenangkan wargame, familia Hestia terlibat konflik dengan familia Istar. Konflik ini juga melibatkan familia Freya dan berujung pada kematian Dewa Istar. Familia Istar pun kini menghilang untuk selamanya. Setelah melewati berbagai macam konflik antar petualang, Belle dan kawan-kawan kini kembali melakukan perburuan di dalam dungeon. Lalu di tengah-tengah perburuan ini, Belle bertemu dengan monster yang lari ketakutan. Monster tersebut sedang terluka parah dan bahkan menangis. Raut wajahnya menggambarkan bahwa dia butuh pertolongan. Melihat hal ini, rasa empati Belle yang tinggi mulai mempengaruhi tindakannya. Dia malah menolong monster itu dan berusaha melindunginya dari kejaran petualang lain. Apa yang dilakukan Belle ini merupakan sesuatu yang sangat tabu. Dia tidak seharusnya berbuat seperti itu terhadap monster. Bahkan, dia membawa monster itu kembali ke markas Familia. Tentu Hestia sangat terkejut melihat kelakuan Belle yang tidak masuk akal. Namun, Hestia masih bisa memaklumi sifat Belle yang memang seperti itu. Selain itu, monster tersebut bukanlah monster biasa. Dia memiliki perasaan bisa berbicara dan bisa memahami bahasa manusia. Hestia pun mengizinkan monster itu untuk tinggal bersama. Lalu supaya lebih akrab, monster tersebut diberi nama Winnie. Sementara itu, terdapat Familia yang berfokus untuk menangkap para monster. Mereka adalah Familia Dewa Ikelos. Komandan dari Familia ini bernama Dix Perdix. Mereka inilah orang-orang yang sebelumnya berusaha menangkap Winnie di dalam dungeon. Tujuan Familia ini adalah menangkap monster sebanyak mungkin untuk kemudian dijual. Winnie diincar karena dia merupakan spesies yang langka. Sementara di markas Hestia, mereka berencana untuk pergi ke dungeon tempat di mana Belle menemukan Winnie. Mereka ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa bisa ada monster yang memiliki perasaan dan kenapa bisa ada monster yang bisa berbicara. Mereka akan mencari jawabannya di dalam dungeon. Dalam ekspedisi kali ini, mereka dibantu oleh dua orang petualang wanita yaitu Ryu dan Aisha. Aisha adalah mantan anggota Familia Istar. Semenjak Istar mati, Aisha kini bergabung dengan Familia Dewa Hermes. Setelah dirasa cukup, mereka pun segera menuju ke dungeon. Sesampainya di zona aman, Lily, Ryu, dan Aisha diminta menunggu di desa Livira. Livira adalah desa yang dibangun oleh para petualang di zona aman. Sementara Belle dan Krozo segera menuju ke lantai 19, tempat di mana dia bertemu dengan Winnie. Lalu secara mengejutkan, mereka bertemu dengan monster yang bisa berbicara. Bahkan monster itu bertanya, apakah kita bisa hidup bersama? Pertanyaan ini merujuk pada perdamaian antara monster dan manusia. Namun, Belle dan Krozo masih belum mengerti apa maksudnya. Setelah itu, Belle dan kawan-kawan kembali ke markas dan melaporkan hal ini kepada Hestia. Informasi baru yang mereka dapatkan adalah, ternyata monster yang memiliki perasaan ada lebih dari satu, bukan hanya Winnie saja. Keesokan harinya, ketua Guild memberikan misi rahasia kepada familia Hestia. Misi tersebut disampaikan dalam sebuah surat khusus. Lalu setelah dibuka, misinya adalah pergilah ke dungeon lantai 20 bersama dengan si gadis naga. Semua anggota Hestia sangat terkejut ketika melihat hal ini. Ternyata, pihak Guild sudah mengetahui bahwa selama ini mereka memelihara Winnie. Selain itu, misi ini bersifat wajib. Mau tidak mau mereka harus menjalankan misi ini. Ketika malam tiba, mereka pun segera berangkat. Belle, Krozo, Mikoto, Lily, dan juga Haruhime semuanya ditugaskan dalam misi ini. Sementara Hestia segera menemui orang misterius yang menghubunginya. Ternyata, isi surat tugas dari Guild mengandung pesan rahasia yang hanya bisa dibaca oleh dewa. Si orang misterius tersebut bernama Vels. Hestia diminta mengikutinya menuju ke ruangan rahasia. Sesampainya di ruangan rahasia, Hestia dipertemukan dengan dewa Uranus. Lalu, Uranus segera menjelaskan semuanya kepada Hestia. Dia mengatakan bahwa terdapat keberadaan monster yang memiliki perasaan seperti halnya manusia. Para monster tersebut dikategorikan dengan sebutan Xenos. Dewa Uranus sudah lama bekerja sama dengan Guild untuk melindungi para Xenos. Dan misi yang diberikan kepada Hestia kali ini tujuannya adalah mengembalikan Winnie kepada rekan sesama Xenosnya. Uranus memiliki cita-cita yang sangat mulia yaitu menciptakan perdamaian antara monster dan manusia. Dia juga menganggap familia Hestia sebagai jembatan karena mereka sudah memperlakukan Winnie dengan baik. Hestia pun ikut mendukung rencana perdamaian ini. Untuk sementara ini, hanya ada beberapa dewa saja yang mengetahui semua ini. Mereka adalah Hermes, Ganesha, dan sekarang ketambahan satu lagi yaitu Hestia. Sementara itu, Belle dan kawan-kawan akhirnya tiba di lantai 20. Di sana, mereka bertemu dengan para Xenos dan disambut dengan sangat baik. Sama seperti Winnie, para Xenos ini benar-benar memiliki perasaan dan akal pikiran. Belle dan para Xenos pun berkumpul dan makan bersama. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Biasanya, Belle dan kawan-kawan pergi ke dungeon untuk berburu monster. Namun kini, mereka berteman dengan para monster. Setelah pesta penyambutannya selesai, Winnie pun dibawa oleh para Xenos. Sementara Belle dan kawan-kawan segera pulang kembali ke markas. Para Xenos pun berjalan menuju ke tempat persembunyian mereka. Lalu di tengah-tengah jalan, tidak disangka-sangka mereka diserang oleh Familia Ikelos. Kelompok yang dipimpin oleh Dix ini tidak ragu membunuh para Xenos. Tujuan mereka adalah ingin menculik Winnie karena dia adalah spesies yang langka. Sementara para Xenos lain dibunuh begitu saja oleh mereka. Setelah itu, mereka semua pun kembali ke tempat persembunyian rahasia. Familia Ikelos memang memiliki markas rahasia yang berada di dalam dungeon. Oleh sebab itulah, mereka mengetahui keberadaan para Xenos. Markas mereka ini sudah dibangun sejak ribuan tahun yang lalu. Tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan markas mereka, baik itu petualang ataupun para dewa. Kejadian ini memicu kemarahan dari para Xenos. Banyak rekan-rekan mereka yang mati terbunuh. Melihat rekan-rekan mereka yang dibunuh, mereka pun tersulut emosi dan ingin melakukan balas dendam. Beberapa Xenos nekat pergi ke desa Livira dan menyerang para petualang yang sedang istirahat di sana. Tentu hal ini akan mengacaukan rencana perdamaian antara monster dan manusia. Semuanya adalah karena ulah diks per diks. Mengetahui hal ini, Uranus segera memerintahkan familia Ganesha beserta Belcranel untuk menyelidiki apa yang terjadi. Sementara familia lainnya dilarang memasuki dungeon. Semuanya adalah demi menjaga rahasia tentang keberadaan Xenos. Namun, ada satu dewa yang tidak mempedulikan aturan ini. Dia adalah Hermes. Hermes diam-diam memerintahkan anggotanya untuk pergi ke Livira. Ada tiga petualang yang dikirim, yaitu adalah Aisha, Asfi, dan Ryu. Sesampainya di desa Livira, Bel bersama tim Ganesha bertarung melawan para Xenos. Bel bertarung sambil menahan rasa penasaran. Apa yang sudah terjadi? Kenapa Xenos tiba-tiba menyerang manusia? Bukankah mereka ingin berdamai? Semua itu berputar di dalam pikirannya. Lalu, salah satu Xenos bernama Leed menjelaskan semuanya kepada Bel. Leed mengatakan bahwa ada banyak Xenos yang dibunuh oleh kelompok diks per diks. Bahkan Winnie juga ditangkap dan ditahan di markas rahasia. Mendengar penjelasan ini, Bel langsung mengerti keadaannya. Dia pun bertekad untuk membantu para Xenos untuk mencari Winnie. Sementara di markas rahasia, Dix memerintahkan anggotanya untuk membuka gerbang. Tujuannya adalah memancing para Xenos supaya masuk ke dalam. Dengan begitu, Dix bisa sekalian menangkap semua Xenos yang masih tersisa. Namun, suatu hal terjadi di luar dugaan Dix. Bel bersama Fels bisa memasuki ruang rahasia dengan menggunakan kunci khusus. Kunci tersebut didapatkannya dari Ryu. Sepertinya Ryu mengerti tentang keberadaan markas rahasia tersebut. Namun, dia tidak pernah membicarakannya dengan siapapun. Kini, Bel, Fels, dan beberapa Xenos berhasil menemukan markas rahasia milik Dix Perdix. Tempat itu adalah proyek buatan manusia yang bernama Daedalus. Daedalus adalah seseorang yang sangat jenius. Dia adalah salah satu perancang tata kota Oraryu sekaligus orang yang merancang Menara Babel. Menara Babel adalah gerbang utama yang sering digunakan petualang untuk memasuki dungeon. Jauh-jauh hari sebelum era Belcranel, Daedalus sempat terpikirkan sebuah ide yang sangat cemerlang. Dia ingin membangun jalan rahasia yang terhubung dengan dungeon. Proyek rahasia tersebut diberi nama Knossos. Selama ini, para petualang harus melawan berbagai macam monster untuk menjelajahi dungeon. Misalkan untuk menuju ke lantai 9, para petualang harus memulai dari lantai 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya hingga sampai di lantai 9. Dan, di setiap lantainya terdapat berbagai macam monster yang menghadang. Hal inilah yang memotivasi Daedalus untuk membuat jalan alternatif yang aman bagi semua orang. Knossos ini ibaratnya seperti jalan tol di mana orang bisa lewat tanpa hambatan monster. Sayangnya, setelah sekian lama dibangun, proyek tersebut masih belum selesai. Biar bagaimanapun juga, Daedalus adalah manusia. Dia meninggal sebelum menyelesaikan mega proyek tersebut. Namun meski begitu, Daedalus tidak pernah menyerah bahkan setelah mati. Dia meninggalkan kutukan darah kepada generasi penerusnya. Anak cucunya mewarisi ambisi yang sama, yaitu menyelesaikan proyek Knossos. Dan salah satu keturunan Daedalus generasi sekarang adalah Dix Perdix. Dia sempat memberontak dan menolak pembangunan Knossos. Namun, karena dia terikat dengan kutukan Daedalus, dia tidak bisa menolak. Usahanya dalam menjual monster pun adalah demi mengumpulkan dana untuk membangun Knossos. Lalu di tengah-tengah prosesnya, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ketika Dix mengetahui keberadaan Knossos, terjadi perubahan dalam dirinya. Dia sangat menikmati menyiksa para Knossos. Dia senang melihat para Knossos menangis, berteriak, serta memohon untuk diampuni. Kepuasan yang dirasakannya bahkan mampu menekan kutukan Daedalus. Dia mampu menolak kutukan dengan cara menyiksa para Knossos. Penyiksaan Knossos ini sudah seperti narkoba yang digunakannya untuk melarikan diri dari kutukan. Inilah sumber masalah yang merepotkan Bell dan kawan-kawan. Kemudian, Dix berusaha menunjukkan bahwa monster tetaplah monster. Dia ingin merubah pandangan Bell terhadap para Knossos. Dia ingin menyampaikan bahwa manusia tidak perlu bersimpati terhadap monster. Dia pun mencabut kristal merah yang berada di kepala Winnie. Lalu yang terjadi adalah, Winnie langsung berubah menjadi monster yang liar. Dalam sekejap, sisi manusia Winnie langsung hilang. Winnie pun tanpa sadar menyerang Bell hingga terhempas cukup jauh. Namun meski sudah melihat semua itu, Bell tetap tidak berubah. Dia sengaja menerima serangan Winnie dan berusaha menyadarkannya. Winnie pun sempat menangis dalam bentuk liar tersebut. Namun, dia tetap masih belum bisa mengendalikan dirinya. Kemudian, Bell dan para Knossos berhasil menghajar Dix beserta anak buahnya. Lalu, Dix menggunakan sihir ilusinya kepada Winnie. Sihir tersebut membuat Winnie semakin liar dan tanpa sadar dia menuju ke kota. Bell pun segera berfokus untuk mengejar Winnie. Karena akan sangat berbahaya jika Winnie muncul di kota. Bisa-bisa dia langsung dibunuh oleh para petualang yang ada di kota. Sementara Bell sibuk mengejar Winnie, Dix menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Lalu, dia dikejutkan dengan kemunculan Senos, spesies Minotaurus hitam. Minotaurus hitam tersebut bernama Asterius. Dia adalah Senos terkuat dari Senos yang lain. Dia pun tanpa ragu menghabisi Dix per Dix. Sementara di permukaan, kekhawatiran Bell menjadi kenyataan. Winnie langsung diserang oleh para petualang dari familia Loki. Mereka ini bukanlah petualang sembarangan. Masing-masing dari mereka adalah level 6, termasuk di dalamnya Ais Wallenstein. Bell sadar akan kekuatan familia Loki. Winnie bisa tewas dengan hanya satu kali serangan dari mereka. Lalu, dia pun memutuskan untuk melindungi Winnie di hadapan semua orang. Ini adalah sesuatu yang sangat tabu. Semua orang melihat Bell dengan sangat kebingungan. Bell pun membuat alasan bahwa Winnie adalah mangsanya. Memang ada kode etik antar sesama petualang, yaitu mereka tidak boleh merebut mangsa dari petualang lain. Namun, semua itu hanya berlaku di dalam dungeon. Sedangkan monster yang muncul di kota sudah bukan lagi buruan, tapi merupakan ancaman yang harus dilenyapkan. Terjadilah keributan di tengah-tengah kota. Para senos yang lain juga ikut muncul ke permukaan. Lalu, familia Loki segera menghadang mereka semua. Di saat itulah, Winnie memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun sayangnya, Winnie terkena serangan dari petualang lain hingga menewaskannya. Melihat semua ini, Fels segera menggunakan sihir terlarang untuk menghidupkan Winnie kembali. Fels adalah seorang penyihir yang sangat hebat. Dialah satu-satunya manusia yang berhasil menguasai sihir kehidupan abadi. Tubuh manusianya sudah membusuk. Oleh sebab itulah, dia berwujud tengkorak saja. Berkat kekuatan Fels, Winnie pun berhasil dihidupkan kembali. Lalu para senos pun berhasil bersembunyi dari kejaran para petualang. Setelah semua kejadian tersebut, Belle yang sekarang dibenci semua orang. Dia dicap sebagai musuh umat manusia karena berusaha menolong monster. Dia diincar oleh semua orang, terutama familia Loki. Kemandan familia Loki yang bernama Finn, berencana untuk mengemati semua perilaku Belle. Finn juga mengetahui bahwa para senos masih bersembunyi di tengah kota. Dalam waktu dekat, Belle pasti akan menemui para senos untuk menolong mereka. Dan semua dugaan Finn adalah benar. Belle dan kawan-kawan memang berencana untuk menolong para senos untuk kembali ke dungeon. Kali ini, dia dibantu oleh seluruh anggota Hestia ditambah bantuan dari Dewa Hermes. Jadi hal ini akan menjadi pertarungan strategi antara familia Hestia dan Hermes melawan familia Loki. Namun ada satu familia lagi yang dilupakan, yaitu familia Freya. Tentu Freya tidak akan membiarkan Belle kesulitan. Fakta bahwa Belle dibenci banyak orang sebenarnya membuat Freya sakit hati. Namun, dia tidak bisa muncul ke permukaan begitu saja. Dia akan tetap membantu, namun secara diam-diam. Rencana Belle cukup sederhana. Dia akan membawa para senos kembali ke dungeon dengan memanfaatkan Knossos. Sangat ironis, Knossos yang diciptakan untuk melindungi manusia dari monster, sekarang malah digunakan para monster untuk lari dari kejaran manusia. Keesokan harinya, rencana segera dimulai. Awalnya rencana berjalan lancar. Belle dan kawan-kawan bisa mengelabuhi familia Loki. Namun terjadi sesuatu yang tidak terduga. Winnie terpisah dari rombongan dan tidak tahu harus menuju kemana. Mengetahui hal ini, Belle segera menuju ke tempat Winnie. Lalu tidak disangka-sangka, dia dihadang oleh gadis sidamannya, yaitu Ais Wallenstein. Belle pun mencoba menjelaskan bahwa Winnie memiliki perasaan seperti manusia. Namun, Ais tidak peduli sama sekali. Baginya, monster adalah monster. Manusia tidak seharusnya bersimpati terhadap monster. Lalu terjadilah pertarungan antara Ais melawan Belle. Tentunya Belle kesulitan melawan Ais. Biar bagaimanapun juga, level Ais jauh lebih tinggi. Lalu tiba-tiba saja, Winnie menghentikan pertarungan mereka. Winnie ingin meyakinkan Ais bahwa dirinya bukanlah ancaman. Dia pun memotong kuku tajamnya, dilanjut dengan merobek sayapnya. Semua ini dilakukan Winnie untuk membuktikan bahwa dirinya bukan ancaman. Ais sangat terkejut melihat semua ini. Hatinya pun tersentuh, lalu dia membiarkan Belle dan Winnie pergi. Setelah itu, para Xenos berhasil memasuki Knossos, lalu menuju ke dungeon. Namun, muncul satu masalah yang tidak terduga. Pintu gerbang Knossos tidak mau terbuka. Karena ternyata, tempat itu palsu. Semuanya adalah ulah Dewa Hermes. Dialah yang memalsukan peta hingga menuntun para Xenos ke jalan buntu. Hermes pun mengatakan alasan kenapa dia melakukan ini. Dia meminta beberapa Xenos untuk mati dalam pertarungan melawan Belle. Semua ini dilakukannya demi Belle Kranel. Sama seperti Freya, Hermes sendiri adalah Dewa yang menyayangi Belle. Dia tidak terima jika Belle dibenci semua orang. Oleh sebab itu, dia ingin mengembalikan reputasi Belle dengan cara ini. Salah satu Xenos bernama Gros sepakat dengan aturan Hermes. Gros mengajukan diri untuk bertarung melawan Belle. Rencananya adalah dia akan membiarkan dirinya terbunuh di depan semua orang. Dengan begitu, Belle akan sekali lagi dianggap sebagai pahlawan. Namun, rencana Hermes digagalkan oleh rencana Freya. Freya mengirim Asterius menuju ke lokasi pertarungan. Lalu pertarungan ini pun diambil alih oleh Asterius. Sementara Gros segera pergi menuju ke dungeon bersama para Xenos lainnya. Tujuan Freya sendiri sebenarnya hampir sama dengan Hermes. Hanya saja, Freya ingin membantu dalam hal segalanya. Dia ingin para Xenos berhasil kabur sekaligus mengembalikan reputasi Belle Kranel. Dengan begitu, Belle tidak mengalami kerugian satupun. Pada pertarungan melawan Gros, Belle sama sekali tidak tega untuk menyerang. Namun, semuanya berubah ketika dia melawan Asterius. Belle sangat serius ketika melawan Asterius. Hal ini karena mereka berdua pernah bertemu dan bertarung di dalam dungeon. Asterius sendiri juga menginginkan pertarungan yang adil. Jadi, pertarungan ini adalah pertarungan saling menghormati, bukan saling membenci. Semua ini sudah sesuai dengan rencana Freya. Lagi-lagi, Freya menunjukkan kecerdasannya dalam membantu Belle. Bahkan Freya juga mengalahkan Hermes dalam hal strategi. Di seluruh kota Aurario, familia Loki memang terkenal yang paling kuat. Namun pada kenyataannya, familia Freya lah yang lebih berbahaya. Pertarungan Belle melawan Asterius berlangsung dari malam hingga matahari terbit. Lalu pada akhirnya, Belle harus kalah melawan Asterius. Pertarungan ini berakhir dengan rasa saling menghormati. Asterius pun mengucapkan salam perpisahan, lalu dia segera pergi menuju ke dungeon. Dengan ini, konflik pun selesai. Para Xenos berhasil kembali ke dungeon, sementara Belle berhasil mengembalikan reputasinya. Dan match season 3 selesai sampai di sini. Cerita bersambung di season 4.